Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, mahasiswa sekalian, dimanapun Anda berada. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat, senantiasa berbahagia, dan segala aktivitasnya berjalan dengan baik dan lancar. Bapak, Ibu, mahasiswa, pada minggu kedua ini kami mengajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama mempelajari dua materi yang berkaitan dengan 1. Pembelajaran di SD, 2. Model-model belajar, dan rumpun model mengajar. Pembahasan pada sesi ini terdapat dua materi sekaligus sesuai dengan judul materi di atas. Setelah mempelajari modul dua ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian belajar, 2. Menjelaskan hakikat belajar, 3. Mengidentifikasi karakteristik belajar di SD, 4. Menjelaskan tahapan perkembangan anak di SD, dan 5. Menjelaskan kegiatan pembelajaran di SD. Setelah mengkaji modul tiga ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan 1. Hakikat belajar kolaboratif, 2. Manfaat belajar kolaboratif, 3. Prinsip belajar kolaboratif dalam pembelajaran, 4. Hakikat belajar kuantum, 5. Manfaat belajar kuantum, 6. Prinsip belajar kuantum dalam pembelajaran, 7. Hakikat belajar kooperatif, 8. Manfaat belajar kooperatif, 9. Prinsip belajar kooperatif dalam pembelajaran, 10. Menjelaskan hakikat belajar tertematif 11. Menjelaskan manfaat belajar tematif 12. Prinsip belajar tematif dalam pembelajaran 13. Rumpun belajar model sosial 14. Rumpun model pemprosesan informasi dan lain-lain sebagainya Demikian video sahapan saya pada hari ini Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh